Dan kita beralih ke informasi lain, 5 jam api membakar ratusan kiosk sembako yang berada di pasar tradisional, pasar baru Kabupaten Merangin, Jambi. Api baru berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit water cannon milik Brimob dan B Pelopor diturunkan. 1 unit water cannon dari satu yang Brimob diturunkan untuk membantu memadamkan api. Api membakar ratusan kiosk yang merupakan kiosk sembako di Merangin, Jambi tadi malam. Dalam 5 jam api berhasil dipadamkan dan tidak ada sisa barang milik pedagang yang berhasil diselamatkan. Polisi masih mendiki penyebab kebakaran pasar di Merangin, Jambi ini. Dan pemirsa di saat masyarakat butuh waktu tenang untuk ibadah saat bulan puasa, beberapa daerah justru terjadi tauran. Ya, seperti bentrok warga dengan geng motor di Makassar dan tauran antar supporter di Karawang, Jawa Barat. Warga jalan beruang ini bentrok dengan kawanan geng motor yang berjumlah puluhan orang. Kawanan geng motor menyerang dengan melempari rumah-rumah warga dengan menggunakan batu. Sejumlah warga tidak menerima pemukiman mereka diserang, kemudian melakukan perlawanan dengan menggunakan balok kayu serta benda tumpul lainnya. Mereka pun terlibat saling lempar batu dan saling kejar di jalan raya hingga para kawanan geng motor melarikan diri. Aparat kepolisian dari Polsekta, Mamajang, Makassar yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penjagaan mengantisipasi terjadinya tauran susulan. Aksi tauran antar supporter Persika Karawang dengan supporter Banyumas dalam laga persahabatan dipicu akibat saling ejek saat menyaksikan pertandingan digelar. Akibat tidak terima klub salah satu supporter diejek oleh supporter lawan. Mereka langsung menyerang supporter lawan. Akhi tauran pun terus berlanjut hingga di luar lapangan Stadion Singapur Bangsa Karawang. Petugas kepolisian yang sedang berjaga di luar lapangan langsung membubarkan paksa para supporter yang terlibat bentrok. Sejumlah petugas langsung menyisul ke beberapa lokasi titik kumpul para supporter dan menyuruh untuk meninggalkan lokasi Stadion Singapur Bangsa Karawang. Kita beralih ke informasi lain. Pembesar kebakaran terjadi di rumah kompleks Dinas Polda Jawa Barat di Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Minggu Malam. Diduga api berasal dari bocornya bensin mobil yang berada di garasi milik pejabat Polda Jawa Barat. Sebanyak tujuh mobil dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran menghanguskan satu rumah dinas dan satu buah mobil. Seorang anggota polis terpaksa di bawah rumah sakit lantara terluka akibat insiden ini. Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carian yang datang langsung ke lokasi kebakaran mengatakan insiden diduga lantaran adanya kebocoran bensin mobil milik pejabat Polda Jawa Barat hingga merembet ke dalam rumah Dinas. Petugas lapor sementara masih melakukan penelidikan atas insiden kebakaran ini. Petugas lapor itu berawal dari ada bensin yang bocor. Dari kebetulan beliau hobi mobil, mobil kartop, namanya artop tua. Ada bensin yang bocor, mungkin merembet. Ini penyebabnya karena supir merokok atau lain sehingga terjadi kebakaran atau dari mesin. Kita belum masih kita selidiki, nanti lapor akan memeriksa penyebab utamanya apa. Atau ada kekoslet. Tren kejahatan di bulan Ramadan dan celang lebaran di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mengalami peningkatan dari segi kualitas. Terbukti dengan keberanian pelaku membunuh korbannya menggunakan senjata api. Polisi menangkap dua pelaku perampokan bersenjata api yang menewaskan Davidson Tantono di SPBU Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Bogor, Jawa Barat pada minggu 11 Juni lalu dan seorang lagi di Lampung pada Rabu 14 Juni 2017. Polisi masih merahasiakan identitas pelaku demi kepentingan penyidikan. Kedua pelaku diduga bukan pemeran utama dalam perampokan itu. Pelaku yang dikamankan saat ini adalah pelaku yang menggambarkan di pang itu. Yang menggambarkan dan kemudian sama yang menanjemkan paku atau menyebar paku. Komplotan perampok yang menembak Davidson Tantono diketahui merencanakan aksinya secara matang. Terbukti ketika salah satu pelaku bertugas menebar paku yang telah dimodifikasi agar ban mobil Davidson bocor. Sayangnya modus yang dilakukan tidak berjalan mulus karena Davidson tidak menghiraukan teguran pelaku dan tetap memberhentikan mobilnya di tempat ramai. Davidson Tantono akhirnya tewas usai ditembak perampok yang merampas tas berisi uang ratusan juta rupiah miliknya pada Jumat 9 Juni lalu. Davidson tewas di lokasi kejadian dengan luka tembak di kepala. Ya barang-barangnya ada proyektil, kemudian ada SIM, identitas korban yang ada semua, sudah kita amankan semua. Penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat kembali menangkap dua tersangka lainnya yang diduga pelaku penembakan dan perampokan Davidson Tantono. Dari tangan keduanya ditemukan uang senilai 14 juta rupiah. Sejauh ini tersangka yang berhasil ditangkap berjumlah empat orang, sedangkan hasil rampokan yang berjumlah 300 juta rupiah diduga telah dibagi-bagi di antara tersangka. Jadi semuanya bisa kita lakukan dengan cepat dan saat ini pun kita sudah menangkap dua lagi, itu juga empat yang kita tangkap. Keberhasilan Polda Metro Jaya membekuk para pelaku perampokan terhadap Davidson Tantono berkat informasi masyarakat. Ada pun senjata yang digunakan pelaku diduga rakitan. Tiga hari pasca tewas Davidson Tantono di SPBU Daan Mogot, aksi perampokan bersenjata api kembali terjadi. Kali ini menewaskan mahasiswi kedokteran gigi Italia Chandra Kirana Putri. Kejadian berawal ketika perempuan berusia 22 tahun itu berusaha mempertahankan motornya yang hendak dicuri dari rumahnya di Karawaci, Tangerang, Banten. Pelaku yang merupakan anggota dari kelompok kejahatan spesifik itu Tega menghabisi korbannya dengan tembakan tepat di dada. Kejahatan-kejahatan yang spesifik ini punya kelompok, tapi saya tidak buka di sini. Jadi kita sudah fokuskan beberapa kelompok yang kita tentu akan lakukan pengejaran. Beberapa pelaku sudah kita bisa identifikasi, namun mereka berpindah tempat dan bisa memakai alat komunikasi. Polisi terus mendalami CCTV dan keterangan saksi untuk mengungkap pelaku penembakan Italia Chandra Kirana Putri. Dari situ, ciri-ciri pelaku akhirnya diketahui. Alhamdulillah dari foto-foto, kemudian video yang beri dari medsos, termasuk CCTV yang didapatkan memang untuk wajah pelaku memang sudah teridentifikasi. Dan dari kelompok mana mereka juga sudah teridentifikasi. Begitu sketsa wajah pelaku diketahui, aparat Polres Tangerang Kota segera menyebarkan sketsa tersebut kepada pengguna jalan. Harapannya, masyarakat bersedia memberi tahu polisi jika menemukan orang yang dimaksud. Saya minta kepada seluruh warga masyarakat yang mengetahui identitas ataupun pernah berpapasan ataupun pernah melihat, segera hubungi di hotline kami yang sudah tertera di daftar DPU tersebut. Sementara itu, pihak keluarga Italia Chandra Kirana Putri berharap para pelaku segera ditangkap dengan disebarnya sketsa wajah tersebut. Mudah-mudahan dengan tersebutnya foto-foto yang sudah disuspek sebagai pelaku dengan banyak orang yang akan menyaksikannya, mudah-mudahan lebih cepat tertangkap. Polisi meyakini, keberadaan senjata api rakitan yang digunakan di sejumlah tindak pidana kebanyakan merupakan hasil rakitan. Diduga senjata itu berasal dari sisa home industry yang sempat marak di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Kita tahu di daerah Lampung itu dan di daerah Sumatera Selatan itu pernah didapatkan banyak senjata-senjata rakitan yang dilakukan secara home industry. Bisa saja ini sisa-sisa yang masih tersebar di masyarakat. Mengantisipasi peredaran senjata api baik yang legal maupun ilegal, polisi meminta warga melapor jika mengetahui ada yang membawa senjata api. Hal itu sekaligus menekan peredaran senjata api yang belakangan ini kerap digunakan untuk aksi kejahatan. Kalau kita bicara senjata ilegal maka ada dua juga. Yang pertama adalah senjata rakitan. Senjata rakitan ini masyarakat membuat semacam senjata mirip-mirip senjata pabrikan tetapi ini buatan sendiri. Nah ini bisa dibuat dari berbagai bahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah senjata pabrikan yang selundupannya. Komisi 1 DPR menyayangkan terjadinya penembakan berujung maut yang terjadi belakangan ini. DPR menginginkan perubahan terhadap aturan kepemilikan senjata api. Ada pengaturan yang lebih tegas terhadap peredaran senjata api. Kalau bisa malah betul-betul dihapuskan atau betul-betul hanya terbatas. Kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mengalami peningkatan. Mengantisipasi hal itu, Polda Metro Jaya menggelar razia kepemilikan senjata api dan hasilnya disita sembilan pucuk senjata api. Kemarin sudah melaksanakan kegiatan operasi berkaitan dengan kepemilikan senpi-senpi ini. Ya dari seminggu atau seminggu sudah kita lakukan, disitar sembilan lah ya sudah kita temukan ya untuk operasi itu. Dan kemudian nanti ini masih berlangsung operasi itu. Sejauh ini polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan Italia Chandra dan tengah melacak keberadaannya. Agar kejadian serupa tidak terulang, polisi meningkatkan intensitas patroli dan operasi di beberapa wilayah. Sementara terkait perampokan di SPBU Cengkareng, Jakarta Barat, Polda Metro Jaya memastikan pelaku adalah residivis yang tercatat telah 10 kali melakukan aksi perampokan serupa. Dua kasus tersebut seakan membuktikan tren kejahatan jelang lebaran memang kerap terjadi. Tren tersebut mengalami peningkatan dari segi kualitas, terbukti dari keberanian pelaku membunuh korban yang menggunakan senjata api. Untuk itu, masyarakat diminta tetap waspada dan segera melapor jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Tim Liputan, Berita 1 Menjelang arus mudik lebaran, sejumlah langkah perbaikan terus dilakukan, termasuk melakukan pembenahan jalur alternatif. Informasinya usia jadat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.